Intro Ya saudara, anda kembali di Sampai Indonesia Pagi Kita akan langsung melihat suasana pelaksanaan KTT G20 saat ini di Bali Ini adalah suasana terkininya yang terjadi saat ini live dari sana Dan tentunya untuk melihat juga lebih dalam seperti apa suasana di sana Dan seperti yang saya janjikan tadi, apa saja sih yang unik di balik gelaran KTT G20 ini Salah satunya makanan untuk jurnalis Kita akan langsung sapa saja jurnalis Kompas TV yang bertugas di Bali Salah satunya ada jurnalis Kompas TV Pascal Siswari Riri, selamat pagi, silakan Halo Irianda, jadi sebelum kita ngomongin makanan Irianda Hari ini saya mau menginformasikan terlebih dulu Soal apa sih yang akan terjadi pada hari ini di acara punca KTT G20 Ini akhirnya setelah satu tahun presidensi G20 bekerja Menggelar ratusan meeting sendikat menteri ataupun sendikat deputi Hari ini akhirnya 20 pemimpin negara akan bertemu, berkumpul Meskipun yang hadir cuma 17 total Ini akan membahas komunike-komunikenya akan terjadi atau tidak Akan membahas fokus utamanya dari G20 Yaitu ada kesehatan, digitalisasi dan juga transisi energi Beberapa ataupun pemimpin negara dan juga lembaga internasional Dan pemimpin negara dari negara-negara yang diundang Sudah hadir di Kempinski Apurvanusa 2 Bali Beberapa tadi yang hadir sejak pukul 8 waktu Indonesia Tengah Ini juga sudah hadir dan gambar yang Anda lihat pada saat ini Saudara adalah salah satu delegasi kami belum bisa melihat Oh Joe Biden Joe Biden menjadi kepala negara yang terakhir sampai di Kempinski Apurva Nah berbeda dengan pemimpin-pemimpin negara Atau pemimpin-pemimpin lembaga internasional lain yang tadi sudah hadir Semua kendaraan yang dinaiki oleh Joe Biden dan juga delegasinya Dibawa langsung oleh delegasi Amerika Serikat Dari Amerika Serikat dikirim melalui pesawat Menggunakan pesawat ke Indonesia Ini khusus karena mereka meminta izin untuk menggunakan kendaraan sendiri Sementara tadi semua pemimpin negara dan juga pemimpin lembaga internasional yang hadir Menggunakan mobil resmi yang dipilih pemerintah untuk menjadi mobil kepresidenan untuk para pemimpin negara Kita akan nantikan kehadiran Presiden Amerika Serikat Joe Biden Setelah disambut di lobby depan Presiden Joe Biden akan langsung menuju ke titik yang sudah ditentukan Di mana Presiden Joko Widodo sudah akan menanti dan menyambut Presiden Joe Biden Nanti mereka akan bersalaman terlebih dulu berfoto Baru nanti Presiden Amerika Serikat baru akan memasuki ruangan untuk pertemuan puncak KTT G20 Jika ditotal sejak tadi pagi pukul setengah delapan waktu Indonesia Tengah Sudah ada 39 pemimpin negara dan juga pemimpin lembaga internasional Yang menghadiri pertemuan KTT G20 di Kempinski Apurva Nusa 2 Bali Nah yang juga sebenarnya jadi sorotan adalah Ada informasi pada KTT G20 tahun ini Presidensi Indonesia tidak akan ada foto bersama Seperti yang biasanya menjadi kebiasaan para pemimpin negara ketika bertemu di KTT G20 Nah ini artinya semua pemimpin negara sudah hadir menjadi orang terakhir Menjadi Presiden terakhir yang menghadiri KTT G20 Saudara Itu tadi dari gelaran KTT G20 setelah ini para pemimpin negara akan menggelar pertemuan Tertutup sehingga kami para teman-teman jurnalis juga teman-teman media Hanya menunggu hasilnya saja di media center yang terletak di Bali International Convention Center Nusa 2 Bali Nah kalau bicara soal teman-teman jurnalis yang saat ini masih meliput Pegelaran atau gelaran puncak KTT G20 karena kami disini tidak bisa kemana-mana Maka semua sudah disediakan termasuk makanan Baik itu sarapan lalu juga ada makan siang hingga makan malam Nah saya akan ajak Anda pergi ke tempat makan teman-teman media yang meliput KTT G20 pada tahun ini Seperti apa? Berikut liputan saya bersama judokamera Febri James Saya masih berada di kawasan BICC Nusa 2 Bali di media centernya Untuk meliput bersama dengan teman-teman jurnalis lain yang sudah berkumpul disini Nah karena sudah jam 12 waktu Bali, perut sudah kerucuk-kerucuk Kita langsung aja ke tempat makannya karena logika tidak jalan kalau tidak ada logistik kan Nah tapi di tempat makan ini yang berlaku ID-nya ini khusus Jadi cuma yang kuning, yang media ini, lalu juga ada yang berwarna putih Itu harus diperiksa dan hanya boleh mereka yang masuk Saya coba karena ini kuning kan, kita coba ya kita masuk Oh iya, oh boleh-boleh Oke berlaku ya saya boleh makan ya Oke makasih mas Nah berlaku nih jadi saya boleh cobain makanannya Kita lihat ya apa aja sih yang disediakan disini Untuk bisa disantap oleh jurnalis-jurnalis yang ada disini Let's go Dessert dulu ya kita lihat ya dessert-dessertnya Nah Anda bisa lihat nih ada beragam kue-kue manis Kalau hari ini ada strawberry dan juga coklat yang dihidangkan Lalu ada juga kue khas Indonesia tidak lupa Karena ini untuk memperkenalkan juga cita rasa Indonesia ke teman-teman jurnalis dari negara lain Setelah itu ada buah-buahan Kita harus tetap makan buah ya Serat bagus untuk kesehatan pencernaan Nah ini ada buah-buah Ini adalah seksion untuk dessert dan juga buah Kita lihat seksion tempat makan yang beratnya nih ada apa aja Let's go Ini adalah roti-roti yang disediakan Karena biasanya kayaknya kalau orang-orang luar negeri ini biasanya pembukanya harus roti dulu Jadi ini disediakan ada berbagai macam roti-roti kosongan yang bisa diisi Ada sup juga hari ini yang disediakan adalah tomato and lemongrass Ini bagian roti dan sup Kita bergeser ke sebelah sini sodara Nah ini adalah salat-salatnya Salat-salatnya hari ini ada zucchini, ada cauliflower, ada juga selada bulung hijau Ini kayaknya ciri khas dari Indonesia ya Makanan yang disediakan itu ada beragam sekali Karena kan ini yang datang adalah jurnalis-jurnalis dari berbagai penjuru dunia Cita rasanya pasti beda-beda Lidahnya mungkin kalau orang Indonesia sukanya yang rasanya rempahnya banyak, gurih gitu Tapi mungkin kalau mereka yang biasanya makanannya cukup datar gitu Tidak terlalu suka dengan makanan yang rempahnya terlalu banyak Maka disediakan dengan berbagai macam variasi Nasi, orang Indonesia nggak bisa nggak makan pakai nasi Ini adalah tempat prasmanan Ada nasi, lalu juga ada nasi goreng Ada patai, makanan khas Thailand Ada juga kentang, mungkin yang nggak bisa makan nasi, biasanya kentang Ada juga disini pasta-pastai Sayuran dan berbagai macam sambal Ada sambal khas Indonesia, ada juga acar disediakan Ini untuk yang prasmanan nasi-nasi yang banyak karbo Terima kasih telah menonton!